Kenapa sih pengusaha itu selalu dikasih keringanan, keringanan, keringanan saja? Sehingga kekayaannya mereka juga melimpah ruang luar biasa. Kalau sudah semakin melimpah ruang, Bapak juga diatur mereka pada ujungnya karena mereka punya kuatan di berbagai sektor. Sementara negara tidak dapat apa-apa, tidak dapat pajak, tidak dapat PNBP. Mereka menumpuh kekayaan secara terus-menerus. Nah, apakah kita akan terus membiarkan? Nah, menurut saya jelasin deh kalau Kementerian KLHK ketidakberanian Bapak itu di mana? Hambatannya di mana? Kalau ngomong misalnya ini ada backingnya, sebutin aja nama backingnya siapa? Dan kita paham lah dirijen penindakan. Itu selalu berhadapan dengan berbagai kekuatan yang sering tidak mau menyebut. Sehingga nyalinya ciut lagi, nyalinya ciut lagi. Mari kita bersama-sama DPR dan Kementerian KLHK untuk tidak cilut nyali. Karena kita menyelamatkan alam ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang pertama adalah momentum KLHK bermitra dengan Komisi Empat hari ini. Yang terdiri dari kita-kita ini yang aktif, karena sudah bisa dihitung yang aktif ini. Adalah momentum strategis Bapak. Karena kami Komisi Empat tidak pernah melakukan intervensi apapun yang bersifat kepentingan personal. Kecuali kami yang selalu ngotot agar KLHK bersifat tegas terhadap berbagai pelanggaran. Mungkin Bapak bisa menemukan bagaimana di perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Kita yang ngotot. Hukumannya harus diperberat. Hukuman minimalnya 10. Denda minimalnya 15 miliar. Aparat yang terlibat harus juga mendapat hukuman. Melakukan pembiaran terhadap perusahaan, lingkungan, dan ekosistem harus mendapat hukuman. Sebenarnya gagasan itu mestinya keluar dari eksekutif. Bukan dari legislatif. Tapi hari ini justru keluar dari legislatif. Kita akan memulai yang pertama. Sebelum nanti masuk, saya ingetin ke Bapak. Hampir dua bulan yang lalu, disini ada janji dari Ibu Menteri. Akan mengeluarkan surat edaran. Penghentian seluruh kegiatan penambangan di areal perhutani. Di berbagai wilayah. Dan waktu itu minta dilakukan kajian. Kajiannya menurut saya sudah lewat. Karena lewat satu hari aja bisa habis sekian ribu pohon. Bisa habis sekian ribu batu. Bisa habis sekian ribu juta mineral. Jadi berpacu dengan waktu. Sampai hari ini kami belum pernah mendapat. Mana surat edarannya. Yang kedua adalah kajian tentang PNBP. Yang waktu kita itu kita berpendapat, angka 11 juta itu angka terlalu kecil. Bagaimana hutan digunakan berpuluh-puluh tahun untuk kegiatan sawit, untuk kegiatan penambangan, menghasilkan uang mungkin sudah puluhan miliar. Kok ya per hektar. Per hektar. Per hektar puluhan miliar. Kok ganti sama negaranya? Hanya 11 juta. Kita beli tanah aja mahanya luar biasa. Kita menginginkan. Ya angkanya minimal. Kalau saya singusulkan minimalnya 20 juta. Karena sudah menikmati. Itu pun kecil. Itu pun kecil. Ya kan? Karena sudah menikmati. Waktu begitu panjang, sumber daya dikuras, hutannya habis. Nah kok, kenapa sih pengusaha itu selalu dikasih keringanan, keringanan, keringanan saja. Sehingga, kekayaannya mereka juga melimpah ruang luar biasa. Kalau sudah semakin melimpah ruang, Bapak juga diatur mereka pada ujungnya. Karena mereka punya kekuatan di berbagai sektor. Nah, terus yang kedua, juga terhadap IPPKH. Bagaimana sih kak Kementerian KLHK? Apakah akan terus dibiarkan? Tanah negara itu digunakan untuk penambangan secara terus-menerus. Kemudian, perkebunan sawit secara terus-menerus kegiatan lainnya. Sementara negara tidak dapat apa-apa. Tidak dapat pajak. Tidak dapat PNBP. Mereka menumpuh kekayaan secara terus-menerus. Nah, apakah kita akan terus membiarkan? Nah, menurut saya, jelasin deh, kalau Kementerian KLHK, ketidakberanian Bapak itu di mana? Hambatannya di mana? Kalau ngomong misalnya, ini ada backing-nya, sebutin aja nama backing-nya siapa. Agar, ini negeri secara baik. Pada akhirnya, kegiatan reboisasi yang kita lakukan, menghabiskan anggaran begitu besar, tidak akan ada artinya, Pak, dibandingkan dalam setiap hari, ribuan hektare, ratusan ribu hektare, hutan habis. Tidak ada artinya, kita menang belum tentu jadi, yang ditebang, yang kayunya besar-besar, terus dilakukan dalam setiap hari. Dan kita pahamlah, dirijen penindakan, itu selalu berhadapan dengan berbagai kekuatan, yang sering tidak mau menyebut. Sehingga, nyalinya ciut lagi, nyalinya ciut lagi. Mari kita bersama-sama, DPR dan Kementerian KLHK, untuk tidak cilut nyali. Karena kita menyelamatkan alam ini, kita menyelamatkan hutan ini, kita menyelamatkan lingkungan ini. Yang berikutnya juga, saya nanti minta Bapak, untuk memberikan penjelasan. Van BP ini, kalau sekian, sekian triliun dapatnya. Kalau sekian, sekian triliun. IPPKH ini yang melanggar, berpotensi merugikan negara berapa? Biaya rebuisasinya berapa? Kerusakan lingkungan yang terjadi berapa? Kemudian, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, limbah, ini menimbulkan kerugian negara berapa? Sehingga kita tidak berputar pada pendapatan, tapi membiarkan kerusakan yang nilainya jauh lebih besar daripada pendapatan. Barbeka.